Intro Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Kaka Azuma Ya kan ya kali ini kita akan bermain game Torque Drift Ini berdasarkan permintaan dari salah satu teman sih Suruh review game Drift lagi bang Oke Sebenarnya masih banyak ya game Drift yang belum saya review ya Dan beberapa diantaranya juga bagus-bagus sih Ya sering bicaranya waktu nanti pastilah Kita akan coba cek gameplaynya seperti apa PUSS Mad Mike Ya ini dia ini salah satu bagian teman-teman belum tahu ya Mad Mike ini juara Drift ya Drift Internasional ya kalau nggak salah Itu tahun berapa ya Lupa saya tahunnya tapi yang jelas dia pernah juara dulu Nah seperti biasa mumpung bisa di setting kita Setting first Nah grafisnya ini kita buat rata kanan ya Coba ini saya resolusinya mentok sudah ultra high ya Coba sih apakah device saya mampu apa tidak ini ya kita coba aja Skid mark distance oke objek distance oke Terus pokoknya rata kanan aduh Nah tuh udah on semua rata kanan semua FPS 60 oke aman Cuma mentok 60 sih di HP saya di device saya Oke langsung aja Kita cek Dan mobilnya mobilnya Mad Mike dong Wow RX7 ini eh RX8 ini RX8 maaf Seperti biasa tutorial Nice work Drifter Belum juga baru ngegas Udah dibilang nice Oke beloknya itu Itu rim Coba sih kita Kanan oke nyaris Tadi nabrak pembatas itu ya Apa itu namanya Aduh 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 Hmm saya masih belum terbiasa Cukup buruk di awalnya ya Kurang smooth kurang smooth Ya mohon maaf Namanya juga awalnya wajar Ya harap maklum Wuss Mobilnya agak susah dikendalikan temen-temen Ya namanya juga mobil drift Wuss 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 Tapi sepertinya sih keren Ya gak sepertinya sih keren ya Oke Try doing two donuts around the barriers Oke Kita harus puter dua kali Donuts itu kayak lingkaran gitu kan ya Jadi kita puter lingkaran dua kali Nah Dan ini adalah handbraknya Jadi kita nanti coba pake handbrak Ciiiit Wuss Oke gas Gas Dan Oh keren temen-temen Grafisnya ya Itu mobilnya juga Detail mobilnya juga Keren loh temen-temen Awesome Ya jelas awesome dong Azuma gitu loh Hehehe Ah keren ini Ini game kayaknya Saingannya dari ini ya Rx ini ya Sama-sama keren Aish Huuu Sorry temen-temen Maaf ya Sedikit Terlalu bersemangat tadi ya Untung mobilnya gak kenapa-napa Oh kayaknya rusak ya Kayaknya ya Iya kayaknya ada sedikit Rusak tadi kayaknya Aduh Padahal tadi awal udah mulus Hehehe Meremehkan sih Ya harap maklum baru pertama kali ya Main game ini ya Kalau di game yang kartek sih Ya udah Cukup paham ya Kalau pro enggak ya Bentar bentar Saya mencoba untuk drift Mengenai ini ya Yang putih-putih itu ya Hmm Mobilnya sih sebenarnya Enak loh loh Ini kok jalannya buntu Wah Salah saya Salah arah Salah arah Maretnya saya putar disana Tuh 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 depan tuh Seter Saya coba lewat sini aja Tuh kan salah Salah jalur Salah jalur Tapi gak apa-apa Kita cuma butuh 4 Clipping zone itu Yang kiri itu ya Temen-temen lihat Clipping zone itu Pas ngedrift Jadi kita menyentuh Clipping zone pas ngedrift Nah kayak gini Oke Udah 3 Tinggal 1 lagi Hmm Ini cukup mulus Nah Good job drifter Ya gak good Good banget sih tadi Hehehe Hancur Hancur Wish Wish Ha Untung Untung diselamatin Mad Max ya Kalau gak kita nabrak Gak taunya Kak Baker masuk ijojo tadi Langsung andu dong Oke Sekarang kita tinggal pilih Mobil kita ya Mobil Buat Awal kita Karir Ini ada 4 mobil Yang bisa kita pilih ya Nissan S14 S15 Sama S13 Ada 1 Ini BMW ya E30 Ini BMW yang cukup Terkenal di Jamannya dia dulu ya Hmm Pilih mana ya Ini sekalian Dipakai ini Bukan ya Prino Corner Ini kayaknya Saya pilih BMW aja deh Kenapa Gak tau Hehehe Iseng aja ya Ya kita pilih yang lain Daripada yang lain ya Karena Nissan tadi kan banyak Ya coba Ya pake BMW lah Gak bisa Ternyata gak bisa Temen temen Azuma Oh this name is taken Jadi kita pake Biasa aja deh Kakak Azuma Karena gak bisa Diotak atik namanya Gak bisa pake spasi Maksud saya Jadi Disatukan aja Oke Dejiro Yoshihara Ini Ini dia drifter juga Gak loh temen temen Cuman Saya kurang paham Ini mas Maksudnya Apa dia Juara dunia atau bukan Saya kurang paham Tapi yang jelas Tau saya dia Drifter juga Drifter cukup terkenal Dia di Jepang Ya Itu Soalnya ada satu Ya Drifter dari Jepang Itu yang formula Drift itu Waktu itu Kalau gak salah Di final atau semifinal Dia lawan Ken Block Dia menang Ken Block pake Mobil Mustang Itu ya Ford Ford Mustang Yang ribuan HP Itu ya Waktu itu Si Jepangnya itu Pake Kalau gak salah Nissan Nissan Ya Maaf ya Kalau mungkin Temen temen tau Mungkin bisa koreksi saya Di Kolom komentar Kalau si Dejiro ini Saya kurang paham ya Prestasinya dia apa Tapi yang jelas Dia drifter Cukup terkenal juga Dan langsung aja Kita Main yang Yang Ini ya Ada Misi ini Good luck Out there Jadi kita disini Disuruh Tadi Seperti yang Saya baca Sekilas Mengumpulkan Poin ya Harus Yang tertinggi Di kiri atas Temen temen bisa lihat Ada Ada 4 Pesayang kita Kita harus Aus Agak susah Mobil Agak susah temen temen Beda dari yang tadi Yang RX8 nya Punya Wajar lah Jadi itu udah Garapan mentok ya Upgrade mentok Ini baru Entah standard Entah update Dasar ya Ups 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 Agak susah Hmm Power nya kurang nih Temen temen Mobil ini power nya kurang Karena memang masih standard Jadi kalau abis ngedrift gini Uuu Tuh kan Kayak Kurang power ya Ya gak apa-apa sih Namanya juga Mobil Awal ya Banyak yang harus Di upgrade Nanti pas di Ah Waktu saya habis Tapi Kita udah dapat poin yang Sangat-sangat tinggi 14.000 Nomor 2 nya Baru 3.000 Level up Wajar lah ya Masih awal ya Yang pertama kita Dapet grade Kedua nanti dapet Apa uang Yang ketiga dapet-apet tadi Oke lanjut ya Ke risk yang kedua Close Oke confirm Langsung aja lanjut ya Kita coba risk kedua Kita Sambil kita liat Bagaimana gameplay nya Terus Bagaimana grafis nya Detail nya Ya Tapi Yang jelas Berat 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 sekali Mau ngedrift Berat Tunggu kan power nya Kurang temen Ups Eh bisa rusak dong Eh bisa rusak Itu temen-temen Lihat Itu bakal di belakang saya Itu penyok Itu ya Padahal Cuman Apa ya Cuman Nge-rempet sedikit Tadi Udah penyok gitu Tapi ini Ini salah satu Kelebihannya ya Kalau dari Yang pernah saya mainkan Itu kayak Apa FR Legend Atau Car X Drift Itu gak bisa rusak Eh FR Legend bisa Kalau Yang Car X Drift yang gak bisa Ini juga bisa rusak Itu kayaknya Itu kan Temen-temen bisa lihat Tapi sepertinya Tidak mempengaruhi Performance mobilnya sih Kayak saya Rasakan Ini kayaknya Us Us Aduh Susahnya Kayaknya Gak ada Perubahan di performance Oke selesai Dan kita Nomor satu lagi Saya gak Sampai gak lihat tadi ya Terlalu seru bermainnya tadi Tidak Ini don't Ya Tinggal yang ketiga Billion O Dapat uang gold Jadi Kalau yang Di beberapa game itu Gak bisa rusak Tapi ini bisa rusak Oke langsung aja Kita risk Yang ketiga Kita lihat Lagi seperti apa Biar temen-temen Puas ya Melihat Bagaimana cara Saya mengedrift Mobil ini Awww Tuh kan Tuh kan Temen-temen lihat ya Jadi Catnya Catnya Mengelupas Tuh Asik ya Keren Keren Ya detailnya Bertambah ya Dan ini Grafis maksimal Keren ya Bisa dibilang Saya bilang Ini keren game ini Hanya saja Saya kurang Menguasai Game nya Entah mobilnya Entah Ya mungkin Dua-duanya Selain mobilnya Juga masih Standar Saya juga Baru Ya Baru Awal lah Baru Baru Beradaptasi ya Dengan Cara ngedrift disini Tapi hampir Mirip realistis Kalau maksudnya Kalau kita Kita bandingkan sama Entri mobil biasa ya Memang berat gini Apalagi untuk mobil Awal Pasti berat gini Untuk kita Drift gitu ya Gak semudah itulah Kita ngedrift Butuh skill Pasti Dan juga Butuh settingan Mobil yang pas Itu juga Pasti Biar bisa ngedrift Kayak yang di Tipi-tipi Itu tuh Oke Seperti yang teman-teman Lihat ya Tadi ya Dari Segi gameplaynya Caranya bermain ya Kita Next Aja Ntar-tar Ini kok gini ya Saya mau Oh harus di back Teman-teman Harus di back Nah Tuh Oke Ini ada beberapa Bagian Coba kita Cek Garasinya Nah Ini Garasi ya Oke Cars Kita cuman baru Satu mobil ini aja Ada banyak ya Nissan ada banyak Kita coba Buka Buka Create-nya Sebentar teman-teman Ini dapet apa Wih Dapet ungu dong Ungu bagus kayaknya ya Oke Dapet ban Sama dapet Apa tadi Tuning Nah ini kita dapet ban Oh Bannya ada macem-macem Teman-teman Tuh teman-teman Cek Teman-teman Lihat Partnya juga Macem-macem Lampu Cukup detail ya Disini ya Kalau di yang car-ex itu Mohon maaf saya perbandingannya hanya sama car-ex karena saya belum mencoba yang lain nanti saya akan review game yang lain juga Kalau yang car-ex itu kita tinggal langsung setting-setting aja maksudnya Gak ada parts disini gak ada parts Kalau disini ada part-partnya yang harus di yang bisa di upgrade Kalau di ini sih paling cuman mesin ya Mesin Habis mesin nanti settingan-settingan ininya Settingan apa Settingan driftnya Kita pake yang street Atau yang pro drifter Atau yang Apa ya Yang maksimal lah Tuh kan Ada rear wheel Aksesoris Ada engine Ada wheels Cuman yang baru kebuka Yang engine-nya aja Dan engine pun ada 4 Ada ya Ada 4 Ada banyak Itu ada berapa tadi ya Ada banyak Nah ini Cloud-nya ada sendiri Turbo-nya ada sendiri Ya Keren ini gamenya cukup detail sih Cuman kalau saya ini saya bukan mekanik gitu nih Tapi sebenernya gak perlulah jadi mekanik untuk Yang penting Kasih aja ya Barangnya mentok-mentok pasti udah Keren ya pasti ya Beda lagi kalau disini nanti ada settingan lagi ya Beda lagi nanti ya Settingan harus diapain Diapain gitu Kalau yang di Kalau di pro Apa Yang car x drift itu kan Kita main settingan Nah settingannya itu yang bener-bener susah Nyari-nya Kalau disini Mungkin ininya Partnya yang susah kita nyari-nya Tapi begitu kita dapet Part yang bagus Pasti Bisa Cukup mudah dikendarai mobilnya Kayak punya Mad Max tadi ya Jadi saya perbandingkan Ya sama saya bawa mobil ini BMW Ini saya ini ya Sama yang tadi Awal tadi kita dipinjemin mobilnya Mad Max Jauh Rasanya punya Mad Max tadi Digas dikit udah Spinningnya udah kenceng banget Jadi kalau kita mau ngedrift Cukup mudah Kalau ini digas Mungkin udah montok ya Baru spinning Ya kurang lebih seperti ini ya Temen-temen ya Secara Grafis Juga secara detail dari gamenya juga Dan settingannya tadi Saya lihat juga detail Jadi saya Bisa kasih kesimpulan game ini Game yang sangat detail Dan kalau saya Coba main ini tadi Gak terlalu berat kok sebenernya temen-temen Maksudnya Saya rata kanan pun itu Masih cukup nyaman Saya mainkan Kenapa saya bilang gitu Karena saya perbandingkan sama Genshin Impact Temen-temen Genshin Impact itu saya Waktu itu saya coba rata kanan Atau yang maksimal deh Pokoknya Memang bisa Saya main Nyaman Lancar bisa Masalahnya satu Panas Baru 5 menit Atau Ah gak sampai 10 menit lah Itu device saya udah Kayak mau kebakar gitu ya Auff Banyakan ngomong Dan kalau yang ini Ini device saya gak terlalu panas sih temen-temen Padahal tadi udah rata kanan Dan kita main juga Tuh kan nyaman 60 HP nya juga keluar Lancar Frame rate nya juga jarang Aman sih sebenarnya Dikerjakan cukup bagus sih Game ini sebenarnya Akhirnya bisa ya Tadi ngedrift cukup lama Tadi Wess Keren-keren Ini karena Lahannya Atau stick nya ini cukup lebar Jadi Saya cukup mudah Mengendari disini Nah ini baru ngedrift ini Tapi mobilnya udah penyok Hehehe 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 Isau Padahal mau saya kasih Itu ya Close call Close to walls Tapi kena Gak jadi close deh Yang ada nabrak Yah Seperti ini Temen-temen bisa Nilai sendiri Game nya seperti apa Tapi menurut saya Seperti tadi Saya bilang tadi ya Game ini Worth it Untuk ukuran Berapa file nya Kalau gak salah 3GB 3GB pun itu Nanti waktu mau main Kita masih download Kurang tau saya Saya belum ngecek lagi Di story saya Ya mungkin sekitar 3-4GB lah Ya worth it Worth it lah ya Untuk dimainkan Baik Sampai sini dulu Review gameplay dari Torquidrift versi Kaka Azuma Apabila ada info menarik Seperti game ini Silahkan berbagi info Di kolom komentar Semoga terhibur Dan bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video